Salah satu petugas KPPS di Jakarta dimakamkan di desa asalnya di Kabupaten Banyumas. Selain karena kelelahan, meninggalnya anggota KPPS ini diduga karena bertugas dalam kondisi yang tidak fit. Jenazah anggota KPPS TPS 81 Kelurahan Kleder, Durian Sawi, Jakarta Timur, Cahyani Wibawati, dimakamkan di pemakaman umum desa Ketengar, Kecamatan Baturaden, Banyumas. Meninggalnya Cahyani menambah rentetan daftar penyelenggara pemilu yang wafat usai bertugas dalam mengawal proses Pesta Demokrasi. Sebelum meninggal, Cahyani sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Meski Cahyani tidak pernah mengeluh sakit pada saat bertugas, namun pada awal April lalu sang ibu sempat dirawat karena penyakit jantung. Ya kalau tugas sih beliau mengasal lelah-lelah gitu ya, cuman ya alhamdulillah sih beliau gak begitu mengeluh sakit. Cuman memang kemarin terakhir di hari minggu kita memang lagi ada arisan keluarga, jadinya mungkin beliau lelah di situ. Kalau harapan saya mungkin pilpek dan pilas memang harus dipisah, tidak mungkin disatukan karena bebannya itu untuk tim dari KPPS itu sangat berat. Cahyani meninggalkan seorang suami dan tiga anak kandung serta empat cucu. Keluarga almarhum berharap ada perubahan aturan dalam penyelenggaran pemilu mendatang dan kasus ini menjadi pelajaran dalam penyelenggaran pemilu. Bayunur Sasongko melaporkan untukmu. Bayunur Sasongko, wa simples pemilu sahip. Bayunur見 wapunik.